Belak-belakan Luna Maya ngaku bakal undang mantan saat menikah Luna Maya ternyata punya niat lain jika suatu saat penikah Luna mengaku akan mengundang para mantan kekasihnya ke pesta pernikahnya Luna Maya hanya ingin memamerkan kebahagiaannya kepada para mantan kekasih Luna Maya baru-baru ini membahas soal dirinya akan mengundang seluruh mantannya jika nanti ia menikah Hal tersebut diungkapkan Luna Maya saat muncul di Youtube Patricia Go Namun Luna kemudian langsung berujar bahwa pernyataan tersebut hanya canda belaka Ih kalau gue kawin gue undang semua mantan gue gue mau show ini yang kamu tinggalkan kata Luna Maya Bercanda-bercanda sambungnya Pernyataan Luna Maya tersebut langsung membuat Patricia merasa terkejut Bahkan Patricia yakin bahwa pernyataan Luna Maya tersebut akan mencuri perhatian publik Gila ya gue yakin video ini akan menjadi hit lain bukan karena gue nya Tapi karena dianya tutup Patricia Seperti yang diketahui perjalanan cinta Luna Maya memang selalu menarik perhatian publik Dan juga melegenda Wanita 39 tahun itu kerap menjalin asmara bukan dengan sembarang pria Melansir dari berbagai sumber berikut ini adalah pria-pria yang pernah menjalin hubungan asmara dengan Luna Maya Yang pertama Aril Noah Kisah cinta Luna Maya dan Aril Noah sangat melegenda Keduanya dikabarkan menjalin hubungan asmara pada tahun 2004 silam Kemudian pada tahun 2010 kisah asmara Luna Maya dan Aril Noah kandas Kala itu Aril menikahi Sarah Amelia Yang kedua Reza Alexander Prawiro Dia lain yang dikabarkan pernah berpacoran dengan Luna Maya adalah Reza Alexander Prawiro Reza Alexander Prawiro adalah cucu dari Menteri Keuangan RI periode 1983 hingga 1988 Radius Prawiro Tetapi hubungan asmara keduanya tidak berlangsung lama dan kandas di tengah jalan Yang ketiga Fahri Albar Fahri Albar anak dari roker Ahmad Albar juga pernah menjalin hubungan asmara dengan Luna Maya Keduanya diisukan cinta lokasi saat bermain bersama dalam film Alexandria Namun hubungan asmara Fahri Albar dan Luna Maya kandas di tengah jalan Sang aktris mengaku tidak cocok dengan Fahri Albar Yang keempat Reino Barak Pria terakhir yang pernah menjalin hubungan asmara dengan Luna Maya adalah Reino Barak Keduanya berpacaran selama 5 tahun Namun hubungan asmara Reino Barak dan Luna Maya tidak berjalan mulus Diketahui Luna Maya tidak mendapatkan restu dari keluarga Reino yang tidak menerima masalah lusang aktris Setelah putus dari Luna Maya, Reino Barak menikah dengan Syahrini pada tahun 2019 Yang merupakan teman lama dari Luna Maya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jalan-jalan Jepang Syahrini dan Reino Barak kaget gak sengaja ketemu Luna Maya cek faktanya Luna Maya belum lama ini terbang ke Jepang untuk urusan pekerjaan Tempat dimana suami Syahrini yakni Reino Barak dilahirkan Bila Syahrini dan Reino Barak jalan-jalan ke Jepang dalam rangka liburan Sebaliknya dengan Luna Maya yang justru tengah sibuk karirnya yang melejit hingga ke manca negara Saat Syahrini tengah berada di salah satu jalanan yang ada di Jepang Tiba-tiba tertangkap kamera ada sosok perempuan yang mirip dengan Luna Maya Sedang berjalan di belakang istrinya Reino Barak Apakah sosok perempuan tersebut benar Luna Maya? Belum lama ini akun Instagram at chongliwillneverdai pada hari Rabu Dimana tertangkap kamera ada penampakan mirip Luna Maya ketika Syahrini jalan-jalan di Jepang Gua Get Eger tulis akun tersebut pada postingannya Dalam foto yang diunggah Syahrini tengah berjalan di tengah kota Jepang Yang saat itu penuh dengan turis dari berbagai negara Ketika Syahrini unggas salah satu foto akun media sosialnya Sekilas ada sosok perempuan yang mirip sekali dengan Luna Maya Baik dari bentuk tubuh maupun rambutnya Kirain Luna Maya kata akun tersebut Sudah seperti serupa dan mirip namun Nyatanya sosok perempuan tersebut bukanlah Luna Maya Melainkan orang lain yang tidak diketahui identitasnya Namun akun tersebut lagi-lagi gagal fokus outfit yang dikenakan Syahrini Saat jalan-jalan bersama Reno Barak yang terlihat kebesaran hingga gedodoran Enowain pinjem baju apa beli KW Bingung sama ukuran kalau beli yang S Badan XXXL Kalau beli X4L Akhirnya kepanjangan di tangan Sampai dilipat lagi 8 cm Itu kira-kira ujar akun tersebut Rupanya foto Syahrini yakni istri Reino Barak yang tak sengaja bertemu mirip Luna Maya Yang diunggak ulang oleh akun tersebut mendapat perhatian dari netizen Terbukti banyaknya tanda suka dari 515 orang Puluhan berbondong-bondong meninggalkan cicak di kolom komentar postingan Namun kebanyakan dari mereka mencibir Reino Barak dan Syahrini Yang tidak berani bertemu Luna Maya Kirain Luna Maya eh pas noleh baru nyadar Kalau Cefol dan suaranya oing-oing-oing ujar netizen Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton